Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di klinik otomotif Oke jadi video kali ini kita akan memberikan tutorial atau cara bagaimana kita mencabut atau melepas bagian RCA yang patah di colokan RCA pada power Oke inilah biasanya penyebab dari kita menggunakan kabel RCA dengan kualitas di bawah atau yang biasa jadi gampang patah pada bagian colokan RCA disini kita bisa lihat ada bagian tengah RCA yang tertinggal di terminal atau colokan RCA bagian rare disini kita bisa lihat pemiliknya sudah mencoba untuk mengeluarkannya tetapi tidak berhasil oke kemudian kita akan mengeluarkannya dengan cara seperti ini jadi yang kita butuhkan untuk mengeluarkan jack atau kabel RCA yang patah pada power adalah sebuah korek dan jarum pentul atau peniti jadi caranya kalian bisa lihat seperti ini kita panaskan jarum pentul atau penitinya sampai memerah atau membarah jadi jika sudah memerah kita masukkan ke RCA yang patah tadi kemudian setelah dingin kita tarik jarumnya atau penitinya keluar jika belum berhasil kalian bisa ulanginya kita masukkan dengan cara memanaskannya lebih lama dan memasukkan jarumnya lebih dalam kita masukkan jarumnya lebih dalam agar dia bisa rekat dengan plastik yang ada pada RCA yang patah tadi oke setelah dingin kita coba tarik oke di sini dia sudah terlepas oke jadi beginilah cara mengeluarkan RCA yang patah pada colokan atau terminal RCA pada power atau perangkat elektronik lainnya jadi kalian bisa menggunakan cara ini agar agar patahan ini bisa keluar dari dalam terminal terminal atau colokan RCA tersebut oke jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan jika video ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian jangan lupa dukung channel kami dengan cara mensubscribe oke terima kasih